Pemirsa seorang wanita asal Indonesia bernama Afriani, usia 23 tahun yang berprofesi sebagai tenaga kerja wanita asal Indonesia, dibunuh dan ditemukan di Minam, Mekah, Arab Saudi. Menurut Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Mafto Abe Gabriel, dirinya membenarkan adanya kasus dugaan pembunuhan seorang wanita bernama Afriani, usia 23 tahun yang berprofesi sebagai tenaga kerja wanita asal Indonesia, dibunuh dan diketemukan di Minam, Mekah, Arab Saudi. Agus menjelaskan korban sempat memiliki profesi sebagai tenaga kebersihan di Arab Saudi, meski demikian korban tercatat sudah putus kontrak dengan perusahaan Semasko yang juga merupakan sponsornya. Berdasarkan keterangan awal polisi, Agus mengatakan hasil visum tidak ditemukan tanda-tanda atau bekas terjadinya tindak kriminal pada kematian korban. Namun untuk mengetahui penyebab pasti kematian, masih menunggu selesainya proses otopsi jenazah dari kedokteran forensik. Lebih lanjut, Agus menyatakan tim perlindungan KJRI Jeddah sudah mendatangi kantor Polsek Azizia, kota Mekah. Polisi, kata Agus, sudah berhasil menangkap dua WNI yang diduga sebagai pelaku pembunuhan jenazah. Kedua pelaku sekarang sedang menjalani pemeriksaan di kantor niabah atau kejaksaan. Dari Jakarta, Ahmad Vicky Putbah, Dikday TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!